Hai co-friends, pada soal ini terdapat dua variable, yaitu umurnya Ruli dan juga umurnya Cevi. Kemudian pada soal yang A, kita diminta untuk menentukan model matematikanya. Kita baca 5 tahun yang lalu, umur Ruli adalah 6 kali umur Cevi. Misalnya umurnya Ruli sekarang itu kan R, berarti R di minus 5 akan sama dengan 5 tahun yang lalu, umur Ruli adalah 6 kali umurnya Cevi, berarti 6 dikali umurnya Cevi 5 tahun yang lalu, jadi C minus dengan 5. Lalu jumlah 2 kali umur Ruli dengan 3 kali umur Cevi, berarti 2 Ruli, kita tambahkan dengan 3 Cevi, itu sama dengan 100 tahun. Kita tulis saja 100, satuannya pada hasil akhirnya saja. Nah ini untuk model matematikanya. Lalu yang B itu ditanyanya, umur Ruli dan Cevi 7 tahun yang akan datang. Nah sekarang kita cari dulu umurnya Ruli dan juga Cevi sekarang. Kita mulai dari persamaan yang pertama. Di sini kita punya R minus dengan 5, sama dengan 6-nya kita kali masuk, jadi 6C minus dengan 30. Jadi kita tulis di sini 6C minus 30. Nah misalnya kita cari umur Ruli ini di sini, berarti 6C minus 30 tambah 5 adalah minus 25. Karena minus 5 itu pindah ruas, karena pindah ruas tandanya berubah, jadi minus 30 tambah 5 adalah minus 25. Setelah itu kita masukkan ke persamaan yang kedua, kita substitusikan. Jadi 2 dikali R-nya itu adalah, tadi kan kita udah cari yaitu 6C minus dengan 25. Lalu tanda kurung, tutup kurung, di sini 3C sama dengan 100. Kita kali masuk saja, jadinya 12C minus dengan 25 kali 2 adalah 50. Kemudian di sini plus dengan 3C akan sama dengan 100. Nah 12C ditambah 3C, itu kan berarti 15C. Lalu di sini tinggal 100 ditambah 50 adalah 150, karena minus 50 pindah ruas, jadi tandanya berubah. Nah kemudian ini tinggal dibagi dengan 15, jadi C-nya akan sama dengan 10. Nah kalau C-nya sama dengan 10, dan satuannya di sini adalah tahun, jadi umurnya C-LV 10 tahun sekarang. Kita cari umur R-nya dengan cara kita masukkan ke sebelah sini. Jadi umur R-nya sama dengan 6 dikali dengan 10, yaitu C-nya dikurang dengan 25. Nah 60 dikurang dengan 25 adalah 35. Jadi umurnya R-nya adalah 35 tahun. Nah sekarang yang ditanya umur R-nya dan umur C-LV 7 tahun yang akan datang. Nah berarti umur mereka tinggal ditambah 7 saja. Jadi pertama untuk umur C-LV ditambah dengan 7 tahun adalah 10 tahun ditambah 7 tahun, jadinya 17 tahun. Nah kemudian untuk umur R-li ditambah dengan 7 tahun, 35 tahun ditambah dengan 7 tahun adalah 42 tahun. Jadi tinggal kita tulis di sini 42 tahun. Sekian dan sampai jumpa di soal berikutnya.